Mestika Golok Naga Jilid II. Pada saat itu, Teg Hang Sanjin mengerahkan tenaganya dan mendorongkan tangan kanannya yang melekat pada kedua tangan si tengkorak hidup. Akibatnya tengkorak hidup itu pun terpental ke belakang dan dari mulutnya mengalir darah, tanda bahwa dia pun sudah terluka di sebelah dalam tubuhnya. Tanpa banyak cakap lagi, si raksasa hitam dan si tengkorak hidup yang telah menderita luka itu lalu meninggalkan tempat itu dengan langkah terhuyung, takut melanjutkan pertandingan melawan HWSO tua yang sakti itu. Tiong Li siuman dan dia bangkit berdiri, agak terhuyung. Akan tetapi dia mendengar suhunya terbatuk-batuk dan tanpa memperdulikan dirinya sendiri yang juga terluka, dia menghampiri burunya. Kakek itu terhuyung lalu menjatuhkan diri duduk di atas bangku lalu muntahkan darah yang cukup banyak suhunya telah terluka parah. Suhu tanda seru dia menghampiri. Pek Hang Sanjin mengangkat mukanya. Dia telah mempergunakan tenaga yang berlebihan melawan dua orang yang sakti sehingga dia menderita luka parah tanpa diketahui kedua orang lawannya yang melarikan diri. Dia melihat muridnya dan tersenyum. Engkau tidak apa-apa, Tiong Li tanda tanya katanya dengan suara yang lemah sekali. Tidak, suhu. Akan tetapi suhu bagaimana? Suhu muntahkan demikian banyak darah, omi tohut ketik mereka berdua itu, kuat sekali. Sayang kesaktian seperti itu, dipergunakan untuk berbuat jahat tanda seru. Tiong Li, engkau ingat semua nasihatku. Jangan, jangan sekali-kali kau pergunakan ilmumu untuk kejahatan, tentu saja Teo Chu ingat suhu. Tiong Li khawatir sekali melihat wajah gurunya demikian pucat seperti mayat sehingga dia lupakan keadaan dirinya sendiri yang juga terluka parah di sebelah dalam tubuhnya. Akan tetapi suhu kemamarilah Teo Chu bantu untuk menyalurkan sin keng ke tubuh suhu. Gurunya menjeleng kepala dan berkata lirih, tidak ada gunanya lagi. Suhu Tiong Li berseru ketika melihat suhunya terkulai. Cepat dirangkulnya suhunya agar jangan terjatuh dari atas bangku. Gurunya memandangnya dengan tetap tersenyum. Menyedihkan sekali melihat bibir yang berdarah itu tersenyum. Tiong Li, ingatkah engkau, akan pembicaraan kita tadi, tentang, tentang kematian? Kematian bukanlah yang terakhir, Tiong Li, dan sudah ditentukan oleh Tuhan, kita tinggal menyerah, kehendak Tuhan terjadilah. Suhu Pin Cheng hanya pesan, agar jenazah Pin Cheng dibakar bersama gubuk itu, kepala itu terkulai dan napasnya putus. Suhu Tiong Li merebahkan tubuh yang tak berfernyawa itu di atas bangku dan dia pun terkulai, pingsan di atas tanah. Tiong Li membuka dan mengedip-ngedipkan matanya. Mukanya basah terperci air dan samar-samar dia melihat wajah seorang gadis remaja bersama seorang wanita dewasa yang cantik jelita. Dia teringat akan kematian gurunya, teringat akan si raksasa hitam dan bibirnya bergerak, si golok naga lalu, dia terkulai dan pingsan lagi. Wanita itu memang cantik sekali. Usianya sekitar 30 tahun, akan tetapi ia kelihatan seperti seorang gadis 20-an tahun. Rambutnya yang subur itu hitam mengkilap tersisi rapi dan digelung ke atas, terhias emas permata berbentuk burung hang yang indah sekali dan tentu mahal harganya. Anak rambut berjuntai di dahinya yang putih mulus dan alisnya juga hitam kecil panjang melengkung indah, melindungi sepasang metu yang amat tajam sinarnya. Sinar metu yang seolah menembus segala yang dipandangnya dan kadang sinar metu itu mencorong seperti binatang yang haus darah. Hidungnya kecil mancung dan mulutnya berbentuk manis dengan sepasang bibir yang selalu merah basah. Wajahnya berbentuk bulat telur. Sungguh sebuah wajah yang cantik jelita, namun sinar metu dan tarikan pada mulut itu kadang membayangkan kekerasan hati yang mengerikan. Tubuhnya juga padat menggeirahkan, sedang dan ramping. Wanita cantik ini kalau sudah memperkenalkan namanya tentu akan membuat orang-orang Kang Ong terkejut setengah mati. Wanita yang amat cantik ini ternyata adalah seorang tokoh Kang Ong yang terkenal sebagai seorang datuk sesat dengan nama julukan Bantok Sian Li, Dewi Selaksa Racun. Selain ilmu silatnya yang tinggi dan lihai bukan main, juga wanita ini terkenal sebagai seorang ahli racun dan kabarnya sebuah gorsan kuku jari tangannya saja sudah cukup membuat orang mati keracunan. Bahkan tempat tinggalnya juga menjadi sebuah tempat yang menakutkan, yaitu di lembah sungai yang cendan lembah itu demikian ditakuti orang hingga diberi nama lembah maut. Adapun gadis remaja yang bersamanya itu adalah seorang muridnya, bernama Desyang Hwee, berusia 14 tahun akan tetapi sudah pula mewarisi ilmu silat tinggi dari gurunya yang secantik Dewi akan tetapi kadang dapat sekejam iblis itu. Ketika Bantok Sian Li dan Desyang Hwee secara kebetulan mendaki puncak itu dalam penyelidikannya tentang golok naga, lah menemukan seorang hwasyo tua yang sudah tewas di atas bangku dan seorang pemuda remaja yang menggeletak pingsan di bawah bangku. Muridnya lalu disuruh mencari air dan memecikan pada wajah pemuda itu agar siuman dan dapat ditanyal apa yang telah terjadi. Ketika Tiong Li siuman dan satu-satunya kata yang keiuar dari mulutnya adalah si golok naga kemudian pingsan kembali, tentu saja hati Bantok Sian Li menjadi tertarik sekali. Kunjungannya ke Liyong San memang ada hubungannya dengan golok naga lah mendengar tentang golok pusaka yang dicuri itu dan sudah 10 tahun belum juga dapat ditemukan kembali. Mendengar bahwa Kaisar menjanjikan hadiah besar bagi siapa yang dapat mengembalikan golok pusaka itu tidaklah begitu menarik perhatiannya. Yang menarik perhatiannya adalah golok itu sendiri karena lah mendengar bahwa golok naga itu adalah sebuah senjata mestika yang amat tampuh lah ingin mencarinya, bukan untuk dikembalkan kepada Kaisar, melainkan untuk dimilikinya sendiri, lah mendengar pula bahwa empat orang tokoh dari perkumpulan besar yang melakukan penyelidikan telah terbunuh di Liyong San. Maka ia mengambil kesimpulan bahwa ia dapat mulai melakukan penyelidikan dari Liyong San. Tentu ada hubungannya antara Liyong San dengan pembunuh itu dan agaknya pembunuh itu tahu soal golok pusaka yang dicuri. Kalau tidak begitu, mengapa dia membunuh empat orang tokoh partai-partai besar yang kabarnya difitnah oleh si pencuri golok? Demikianlah, mendengar pemuda remaja itu menyebut golok naga, tentu saja ia tertarik sekali ia lalu memeriksa pemuda itu dan mengertilah ia mengpa pemuda itu setelah siuman lalu pingsan kembali. Pemuda itu menderita luka dalam yang amat parah, akibat dari pukulan beracun yang entah dilakukan oleh siapa. Karena ia memang ahli tentang pukulan-pukulan beracun, maka bantok Sian Li lalu menyingsingkan lengan bajunya sehingga sepasang lengannya yang putih mulus itu nampak sebatas siku. Kemudian dia menempelkan kedua telapak tangannya ke punggung Tiong Li setelah menelungkupkan pemuda itu. Muridnya hanya berdiri menonton gurunya mengobati pemuda yang pingsan itu. Seperempat jam kemudian setelah pengobaran dengan penyaluran tenaga sinkang itu dilakukan bantok Sian Li pernapasan Tiong Li yang tadinya terengah dan Satu-satu, mulai normal kembali dan setelah ditotok di beberapa bagian jalan darah di tubuhnya, dia pun siuman. Bantok Sian Li bangkit berdiri, menghapus sedikit keringat di leher dan dahi nyala telah mengerahkan banyak tenaga untuk menyembuhkan pemuda itu. Akan tetapi ia rela karena ia tentu akan mendapatkan keterangan yang banyak dari pemuda itu tentang golok naga Tiong Li membuka mata, bergerak bangkit duduk dan terkejut heran melihat wanita cantik dan gadis remaja itu. Siapakah Jui? Anda berdua tanyanya. Akan tetapi dia teringat, menoleh dan melihat suhunya masih menggeletak di atas bangku dalam keadaan tidak bernyawa lagi, maka dia lalu menjatuhkan diri berlutut dekat bangku dan menangis. Suhu. Tiong Li merasa ada sentuhan halus sebuah tangan di pundaknya. Ketika dia menengok, ternyata gadis remaja itu yang menyentuh pundaknya dan gadis itu berkata, Engkau tadi terluka parah dan Subo, guru, yang telah menyembuhkanmu. Jangan menangis dan ceritakan semuanya kepada Subo. Mendengar ini, Tiong Li lalu bangkit dan memberi hormat kepada bantok Sian Li, dengan air mati masih membasai pipinya. Terima kasih atas pertolongan bibi, aku bukan bibimu terdengar jawaban menyentak marah. Memang merupakan pantangan bagi bantok Sian Li kalau ia disebut sebagai orang yang lebih tua. Muridnya yang sudah mengenal watak Subonya lalu berkata kepada Tiong Li, Subo adalah bantok Sian Li, engkau menyebutnya Sian Li, Dewi, bukan bibi. Boleh. Tiong Li yang mengenal baik Sopan Santun lalu berkata, Maaf, terima kasih atas pertolongan Sian Li kepadaku, aku tidak butuh terima kasihmu lebih baik kau cepat ceritakan di mana adanya golok naga kata pula bantok Sian Li sambil memandang tajam penuh selidik. Golok naga Tiong Li memandang heran. Aku tidak tahu tentang golok itu titik. Jangan bohong bentak bantok Sian Li. Ketika engkau seluman, tadi engkau berkata si golok naga. Dan sekarang mengatakan tidak tahu ahaha titik si golok naga. Memang benar, Sian Li. Akan tetapi yang kemaksudkan adalah si golok naga raksasa hitam itu yang bersama teman Fa. Tengkorak hidup itu telah membunuh guruku dan melukai aku. Apa hubungannya raksasa hitam dengan mestika golok naga? Hayo ceritakan semuanya. Tentu saja Tiong Li sudah dapat menduga bahwa raksasa hitam yang membunuhi empat tokoh partai besar dan juga membunuh ayahnya, kemudian bersama orang seperti Tengkorak hidup itu membunuh suhunya, agaknya menjadi pencuri mestika golok naga akan tetapi dia tidak ingin menceritakan hal itu kepada wanita galak ini. Dia hendak merahasiakannya untuk dirinya sendiri. Dia sendiri yang akan mencari raksasa hitam itu yang telah membunuh ayah kandungnya kemudian membunuh pula suhunya. Aku tidak tahu, Sian Li. Raksasa hitam itu menyebut dirinya sendiri golok naga dan dia datang bersama orang yang mukanya seperti Tengkorak hidup. Mengapa dia datang membunuh melukaimu? Apa sebabnya? Gurumu. Dan, aku juga tidak tahu. Suhu tidak pernah mempunyai lemusuh, Akan tetapi golok naga itu tiba-tiba muncul bersama temannya dan mengeroyok suhu, dan hubungannya dengan mesti golok naga aku tidak tahu, Ketarat. Aku sudah susah payah membuang banyak tenaga untuk menghidupkanmu kembali dan engkau tidak dapat memberi petunjuk tentang mestika golok naga. Kalau begitu, apa perlunya aku mengobatimu? Lebih baik kau kubunuh saja karena engkau telah mengecewakan hatiku wanita itu sudah mengangkat tangannya, Akan tetapi tiba-tiba gadis remaja itu melangkah maju menghadang dan menyembunyikan Tiong Li di belakang tubuhnya. Subo, aku tidak setuju. Pemuda itu tadi belum mati ketika Subo menolongnya. Dan dia pun tidak minta ditolong. Adalah Subo sendiri yang menolongnya, Kenapa sekarang Subo hendak membunuhnya? Lihat, Subo, gurunya sudah tewas dan siapa yang akan mengurus jenazah Suhaunya Kalau kini muridnya Subo bunuh pula? Subo, kita boleh bertindak keras kepada seorang yang bersalah kepada kita, Akan tetapi pemuda ini sama sekali tidak bersalah kepada Subo Anak itu kelihatan berani sekali menentang kehendak Subonya, Dan sungguh aneh, ketika bertebu pandang dengan muridnya yang melindungi Tiong Li, Bantok, Sian Li menurunkan lagi tangannya dan menarik napas panjang. Sudahlah, membunuh anak ini pun tak ada gunanya. Mari kita pergi dan sekali berkelebat Bantok Sian Li telah lenyap dari tempat itu. Demikian cepat gerakannya seolah-olah ia pandai menghilang saja. Tiong Li memegang tangan gadis remaja itu. Nona, engkau telah menyelamatkan nyawaku. Aku selama hidup tidak akan melupakanmu dan semoga kelak aku dapat membalas jasamu ini. Namaku Tan Tiong Li, Nona. Dan bolehkah aku mengetahui namamu namaku The Siang Hwee? Sudahlah, aku harus pergi agar Subo tidak marah kepadaku. Siang Hwee menarik lepas tangannya lalu ia meloncat dengan tubuh ringan dan berlari cepat, sebentar saja sudah lenyap dari situ. Tiong Li menghela napas panjang. Baru saja nyawanya beberapa kali terancam maut akan tetapi kalau memang Tuhan belum menghendaki dia mati, seperti wajangan gurunya, tetap saja dia tertolong. Mula-mula dia terancam maut ketika terpukul oleh si Golok Naga, tapi Bantok Sian Li yang menyembuhkannya. Kemudian mestinya dia mati di tangan Bantok Sian Li, akan tetapi ada The Siang Hwee yang menyelamatkannya. Dan peristiwa yang baru saja terjadi membuka matanya bahwa setelah selama 10 tahun dia mempelajari ilmu, ternyata masih jauh untuk dapat berpakai membela diri. Melawan si Golok Naga dan si Muka Tengkorak hidup saja tidak mampu, apalagi melawan Bantok Sian Li. Ilmu yang telah dikuasainya belum ada artinya. Tentu saja pemuda remaja itu tidak tahu bahwa yang dihadapinya itu adalah datuk-datuk perselatan yang sakti. Kalau dia bertemu dengan tokoh-tokoh yang lebih rendah tingkatnya, maka ilmunya sudah lebih dari cukup. Dia lalu mengangkat jenazah suhunya. Terasa ringan sekali jenazah itu dan baru sekarang dia menyadari betapa ringkih dan kurus tubuh suhunya. Heran bagaimana tubuh seringkih itu memiliki kesaktian yang hebat. Akan tetapi sekarang, di mana adanya semua kesaktian itu? Lenyap bersama matinya raga. Kalau begitu, yang dinamakan ilmu kepandayan itu hanya untuk sementara saja, tidak kekal seperti adanya tubuh ini. Benar suhunya. Semua ini hanya alat. Dan sudah sepatutnya semua orang berusaha untuk menjadi alat yang baik bukan alat yang merusak. Alat yang baik akan dipergunakan Tuhan mengutarakan kekuasaannya, sebaliknya alat yang buruk hanya akan dipakai oleh setan untuk meraja lelah. Suhu, teucu bersumpah untuk menjadi alat yang baik bagi Tuhan yang maha kuasa, dia teringat akan pesan terakhir suhunya sebelum meninggal. Suhunya minta agar jenazahnya dibakar bersama gubuk tempat tinggalnya. Hal ini hanya mengandung arti bahwa sepeninggal suhunya, dia harus pula meninggalkan tempat itu, maka gubuknya disuruh bakar dia merebahkan jenazah itu ke pembaringan suhunya. Melihat pakaian suhunya berlepotan darah, dengan hati terharu dan tangan gemetar dia lalu mengganti pakaian suhunya itu dengan pakaian yang bersih. Kemudian dia yang mengemasi pakaiannya sendiri, disatukan dalam buntalan, setelah sekali lagi memberi hormat sambil berlutut delapan kali di depan jenazah suhunya sambil menangis, dia berkata, Selamat tinggal, suhu, selamat tinggal dan selamat jalan. Dan dia sendiri menjadi bingung, harus mengucapkan selamat tinggal ataukah selamat jalan kepada gurunya. Dia lalu mengumpulkan kayu bakar, menumpuknya di sekitar pembaringan suhunya, kemudian, dengan air metu bercucuran, mulailah dia membakar tumpukan kayu bakar itu. Setelah api berkobar besar, barulah dia keluar dari rumah itu, berdiri di pekarangan memandang api berkobar membakar pondok itu dengan air metu bercucuran membasai kedua pipinya. Suhu, suhu, ahaha, suhu. Tiong Li mengeluh sambil menangis terseduh-seduh. Sepuluh tahun lamanya dia hidup bersama kakek itu yang menjadi pengganti ayahnya, pengganti segala galanya baginya. Menjadi gurunya, orang tuanya, sahabatnya. Dan kini, tiba-tiba saja gurunya mati dan dimakan api. Padahal, baru saja tadi gurunya masih bercakap-cakap dengan dia. Malam mulai tiba dan cuaca mulai gelap sehingga api yang membakar pondok itu membuat cuaca di sekelilingnya menjadi terang-benderang. Tiba-tiba saja di belakang Tiong Li terdengar orang tertawa bergelak, suara tawanya menembus keremangan malam itu bagaikan suara tawa iblis. Hahaha, si Hwasyo tua dari Pethang Sankot telah mendahului kita. Hahaha, sungguh beruntung, sungguh baik sekali nasibnya. Hahaha, Tiong Li terkejut dan membalikan tubuhnya, siap untuk bertanding mati-matian. Akan tetapi yang dilihatnya bukanlah si golok naga, melainkan seorang kakek berpakaian jubah pendeta yang longgar. Kakek itu bertubuh pendek gendut seperti bola saja bentuknya dan dialah yang tertawa bergelap dan mengeluarkan ucapan tadi. Di sampingnya berdiri seorang kakek lain yang juga berjubah longgar akan tetapi kakek ini tinggi kurus seperti tihang. Usia mereka sekitar 60 tahun. Kalau kakek pendek gendut itu masih tertawa terkempeh-kekeh seperti orang kesenangan, adalah kakek tinggi kurus memandang langit di mana sudah muncul bulan sepotong dan kakek kurus itu lalu bernyanyi. Suaranya tinggi melengking sesuai dengan bentuk tubuhnya dan karena lehernya panjang, maka suaranya cukup merdu ketika dia bernyanyi. Sungguh membuat hati kita menjadi iri melihat keberuntungan Ho Sio Tua ini betapa senangnya meninggalkan segala kepalsuan untuk menikmati kebebasan. Habislah derita, lenyap sengsara bebas menuai hasil karma. Airi, Hwe Sio Tua dari Pek Hang San kenapa pergi meninggalkan kami tanpa pesan. Sehabis bernyanyi dia pun ikut tertawa-tawa bersama si kakek gendut. Tiong Li menjadi marah dan hatinya dongkol sekali. Dia sedang menangis dan berkabung karena kematian suhunya, dua orang ini malah tertawa-tawa dan bersenang-senang. Akan tetapi karena nada bicara orang itu seperti orang-orang yang telah mengenal baik suhunya, dan siapa mereka tidak bermusuhan. Dia pun bersikap hormat dan melangkah maju menghadapi kedua orang yang masih tertawa-tawa itu sambil mengangkat kedua tangan depan dada memberi hormat. Maaf, Jiwi Locian PWE. Siapakah Jiwi yang datang tertawa-tawa selagi saya berduka dan berkabung karena kematian suhu si pendek menyeringai. Gendut. Itu. Yang. Menjawab. Sambil. Kami berdua adalah sahabat-sahabat baik si Hwe Sio Tua. Pintu, aku, disebut T.E. Kui Lojin, si tua setan bumi, dan saudaraku ini Tian Kui Lojin, si tua setan langit. Karena sudah lama tidak berjumpa dengan Pek Hang Sanjin, malam ini kami datang berkunjung, siapa tahu dia senaknya meninggalkan kami untuk bersenang-senang. Hahaha. Si tua yang licik, meninggalkan kami di sarang kepalsuan dan kesengsaraan ini Tiong Li mengerutkan alisnya. Maaf, Locian PWE. Saya kira siapa Jiwi ini tidak sepantasnya. Saya sedang menangis, berduka dan berkabung, akan tetapi Jiwi datang bersenang dan tertawa-tawa. Dan Jiwi masih mengaku sebagai sahabat-sahabat baik si Hwe Sio Tua, lebih tidak masuk di akal lagi bantah Tiong Li. Kalau Jiwi menghormati dan sayang kepada Suhu, mengapa tertawa melihat kematiannya? Haha, anak muda. Justru karena kami sayang kepada Suhumu, maka kami bersenang-senang melihat dia meninggalkan dunia, tidak masuk akal bantah Tiong Li. Bagaimana mungkin orang dapat bersenang-senang ditinggal mati orang yang disayangnya? Saya menyayang Suhu, dan ketika Suhu meninggal saya merasa berduka sekali. Hmm, orang muda, engkau murid Pek Hang Sanjin. Kenapa begini bodoh sekarang si Jangkung Tiong Kui Lojin berkata, mencelak. Kenapa pandanganmu masih sepicik itu? Sekarang aku hendak bertanya kepadamu, kalau engkau memang sayang kepada Suhumu, mengapa setelah dia mati engkau tangisi dia? Mengapa tentu seja, Locian Pwe, saya kehilangan Suhu yang saya sayang dan mati. Hmm, jadi engkau menangisi dirimu sendiri, ya? Engkau menangis karena merasa kasihan kepada dirimu sendiri yang ditinggalkan orang yang kau sayang? Berarti engkau sama sekali tidak menangisi gurumu. Dan pula, mengapa kematian ditangisi? Kita tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya dengan Suhumu, kenapa ditangisi? Yang jelas sekali, dia telah terbebas dari siksa hidup, dari penyakit, dari permusuhan, dari kepalsuan dan segala macam kemunafikan dunia. Kenapa ditangisi Tiong Li terbelalak dan dia merasa malu kepada diri sendiri? Tentu saja Suhumunya pernah bicara tentang kematian ini, dan dia pun kini menyadari dehwadiat tadi menangis karena duka mengingat akan keadaan dirinya sendiri, sama sekali, bukan menangisi gurunya. Bagaimana dia dapat menangisi nasib gurunya kalau dia tidak tahu apa kematiannya? Yang dialami gurunya. Setelah saya menangisi Suhumu, menangisi kematiannya yang amat menyedihkan. Dia tewas karena dibunuh oleh dua orang jahat. Apakah hal itu tidak menyedihkan bantahnya untuk memberi alasan tangisnya tadi? Api masih berkobar-kobar membakar pondok dan jenazah yang berada di dalamnya. Kini Teh E. Kui Lojin yang bicara ha-ha, kau berduka karena permainan pikiran dan perasaanmu sendiri. Kematian itu sudah merupakan garis yang tidak dapat diubuh oleh siapa pun juga. Kalau saat kematian sudah tiba, biar engkau bersembunyi di lubang semut, maut akan tetap datang menjemput. Sebaliknya kalau saat kematian belum mestinya tiba, biar engkau diancam seribu ujung tombak, engkau akan tetap dapat mengelak. Kematian gurumu sudah garis, tidak dapat dilakukan lagi, seperti kematian yang datang pada setiap orang hidup di dunia ini. Adapun kera kematian itu yang merupakan penyebab kematian adalah buah karma. Roda karma pasti datang berputar dan pada saatnya akibat akan menyusu sebabnya. Usaha kita satu-satunya untuk menanam karma baik hanyalah dengan perbuatan baik yang tanpa pamrih, perbuatan yang baik itu yang bagaimana, Lociampu Tiong Li memancing karena dia tertarik sekali. Dari mendiang suhunya dia pun sudah banyak mendapatkan ujangan tentang ini, akan tetapi Kero mengungkapkan kedua orang kakek aneh ini agak berbeda walaupun intinya sama, maka dia ingin sekali mendengarnya. Hahaha, engkau anak yang cerdik, pantas untuk mendengar penjelasan tentang itu agar kelak tidak akan tersesat. Perbuatan baik itu adalah perbuatan yang bermanfaat dan mendatangkan kesenangan bagi orang lain. Ada perbuatan baik yang dilakukan dengan sengaja dan berpamrih. Perbuatan baik seperti ini buahnya sudah langsung diterima sesuai dengan pamrihnya. Kesenangan atau pujian yang didapatkan karena perbuatan baik itu sudah menjadi buah yang langsung dipetik dan dinikmatinya sehingga sudah lunas. Akan tetapi perbuatan baik kedua adalah perbuatan yang tidak disengaja, bahkan tidak diketahuinya bahwa itu perbuatan baik, melainkan perbuatan yang timbul dari hati yang penuh belas kasih dan karena tidak disengaja atau diketahui bahwa perbuatan itu baik maka pelakunya tidak berpamrih dan tidak mengharapkan apapun. Nah, perbuatan seperti inilah yang masuk catatan karma dan mungkin buahnya diterima kemudian, cepat atau lambat. Perbuatan-perbuatan yang timbul dari hati penuh belas kasih inilah yang memupuk karma baik. Mengertilah engkau, eh, siapa namamu, orang muda terima kasih atas semua penjelasan itu, Nama saya adalah Tan Tiong Li dan saya telah menjadi murid suhu semenjak saya berusia 5 tahun, sudah 10 tahun ini, bagus, engkau murid berbakat dan berbakti. Sekarang ceritakan, bagaimana Pak Hang Sanjin tewas dan oleh siapa dan kenapa karena maklum bahwa dia berhadapan dengan dua orang sakti sahabat suhunya, Maka tanpa ragu lagi Tiong LL lalu bercerita, diawali sejak dia berusia 5 tahun. Ketika saya baru berusia 5 tahun, saya bersama mendiang ayah saya pergi berburu binat tangkap puncak. Li Yong San tanpa sengaja kami berdua melihat empat orang tokoh-tokoh partai besar sedang bercakap-cakap tentang lenyapnya mestika golok naga Yang katanya dicuri orang dan pencurinya membunuhi para pengawal dengan menggunakan ilmu dari empat partai besar itu. Tiba-tiba muncul seorang raksasa hitam yang mengaku berjuluk si golok naga, dan dia menggunakan sebatang golok membunuh empat orang tokoh besar itu, Sian Chai, kami sudah mendengar tentang terbunuhnya para tokoh Siaulimpai, Hoansapai, Butongpai dan Kunlumpai di Liong San itu. Sampai sekarang tidak ada yang tahu siapa pembunuhnya. Siapa kira engkau tidak hanya mengetahui bahkan menjadi saksi kata Tian Kui Lo Jin yang jangkung. Lanjutkan ceritamu, Tiong ceritamu, kata Te E Kui Lo Jin. Hi, menarik sekali. Ayah lalu mengajak saya untuk melarikan diri. Akan tetapi si golok naga agaknya mengetahui dan mengejar kami ayah lalu menyuruh saya mendaki sebuah puncak lain dan ayah sendiri mengalihkan perhatian pengejar itu. Akhirnya ayah tersusul dan dibunuh oleh si golok naga, sedangkan saya ditolong oleh suhu Pek Hang San Jin, lalu diambil murid sampai hari ini, hem, dan suhu memati oleh si golok naga itu pula terjadinya sore tadi. Suhu baru tiba dari perjalanannya sejak pagi dan selagi kami bicara, muncullah si golok naga bersama seorang yang wajahnya seperti tengkorak hidup. Karena mereka menyatakan hendak membunuh suhu, saya lalu mirang si golok naga, akan tetapi akhirnya dia merobohkan saya dengan sebuah pukulan beracun. Saya melihat suhu juga roboh dan saya memaksakan diri. Menghampiri suhu. Suhu meninggalkan pesan agar jenazahnya dibakar bersama pondok ini, dan suhu meninggal dalam rangkulan saya. Kemudian saya roboh pingsan, hem, tapi kami melihat engkau sudah tidak terluka lagi, melihat gerakanmu dan suaramu, kata si jangkung Tian Kui Lo Jin. Memang ada orang yang menolong saya, Loh Siampuwe. Ketika saya siuman, ada seorang wanita dan seorang gadis remaja berada di sini. Wanita itu menurut keterangan si gadis remaja bernama Bantok Sian Li, Sian Cai. Dewi selaksa racun itu datang kepadamu dan mengobatimu dari pukulan beracun. Sungguh luar biasa sekali. Biasanya ia tidak perdulian orang lain, memang ia menolong saya ada pamrihnya, Loh Siampuwe. Mungkin dalam keadaan setengah sadar saya telah menyebut si golok naga dan dia tertarik, setelah mengobati saya lalu ia bertanya tentang mestika golok naga. Ketika saya menjawab bahwa saya tidak tahu dan bahwa yang membunuh suhu hanyalah orang berjuluk si golok naga dan tengkorak hidup, dan saya tidak tahu di mana adanya mestika golok naga, ia menjadi marah dan hendak membunuh saya. Akan tetapi nyawa saya masih dilindungi Tuhan. Muridnya, seorang gadis remaja telah mencegah gurunya membunuh saya dan selamatlah saya. Hem, tanpa kau sadari, engkau telah terlibat dalam urusan yang akan membahayakan hidupmu selanjutnya, Tiong Li. Engkau melihat raksasa hitam itu membunuhi tokoh tempat partai besar, berarti engkau seorang yang menjadi saksi mata atas perbuatannya itu karena Ayahmu, saksi kedua telah tewas. Si raksasa hitam itu tentu tidak akan pernah merasa lega dan puas kalau belum dapat membunuhmu. Untung engkau bertemu dan menjadi murid sahabat kami Pek Hang San Jin, kalau tidak tentu sudah dari dulu engkau terancam bahaya maut, kata Tian Kui Lo Jin. Lo Tian Pwe, sebenarnya siapakah raksasa hitam itu? Dan siapa pula si muka tengkorak yang telah membunuh suhu itu kami tidak tahu. Akan tetapi melihat kelihayan dan keanehannya, agaknya dia dan si muka tengkorak itu bukan tokoh di dunia Kang O yang kita kenal. Mungkin dia datang dari daerah lain dan sangat boleh jadi dia datang dari negara Chin, merupakan tokoh dari utara atau barat yang memang banyak terdapat orang-orang lihai yang aneh. Akan tetapi sudahlah, kami tidak tertarik kepada mereka, melainkan tertarik kepadamu. Karena engkau murid mendiang sahabat kami, maka kami tidak boleh tinggal diam melihat engkau terancam bahaya maut. Hahaha, jalan satu-satunya adalah bahwa engkau harus ikut bersama kami, menjadi murid kami, Tiong Li. Dengan demikian berarti kita tidak menyanyiakan semua jerih payah HWSO tua itu. Bagaimana, maukah engkau menjadi murid kami dan ikut bersama kami? Tanya T.E. Kui Lojin sambil tertawa-tawa. Mendengar pertanyaan itu, seketika Tiong Li menjatuhkan diri berlutut di depan mereka. Mereka adalah para sahabat gurunya, dan dia merasa bahwa ilmu kepandainya masih jauh untuk dapat dipakai melawan orang-orang pandai. Maka dengan rela dan senang hati dia lalu memberi hormat dan berkata, T.E. Chu mengaturkan terima kasih kalau Jiwi Suhu, guru berdua, suka mengambil T.E. Chu sebagai murid. T.E. Chu akan menaati semua perintah dan petunjuk Jiwi Suhu, dua orang aneh itu tertawa senang. Mereka tidak mempunyai murid dan tidak mempunyai keinginan untuk mengambil murid. Akan tetapi ketika bertemu dengan Tiong Li, melihat kebaktian Tiong Li terhadap gurunya, lalu melihat betapa Tiong Li terlibat dalam urusan besar dan anak itu pun berbakat baik sekali, hati mereka tertarik dan mereka sepakat untuk menggembeleng pemuda itu sebagai murid mereka. Demikianlah, setelah api yang membakar pondok itu padam dan abunya berterbangan di bawah angin gunung, dua orang pertapa itu mengajak Tiong Li meninggalkan tempat itu. Biarlah abu jenazah Pek Hang Sanjin diterbangkan angin bertebaran di seluruh permukaan bukit dan menjadi pupuk yang baik bagi tanaman di sini, kata T.E. Kuilu Jin sambil tertawa. Ini sudah sesuai dengan kehendaknya, dua orang pertapa itu bertempat tinggal di lembah sungai Wukyang, di pegunungan Kui San dan mengambil sebuah puncaknya sebagai tempat pertapaan, yaitu di puncak Kilin San, puncak bukit Kilin. Disebut demikian karena puncak ini dari jauh seperti bentuk seekor kilin, hewan keramat setengah singa setengah harimau. Seperti halnya ketika belajar kepada Pek Hang Sanjin dahulu, sekali ini Tiong Li juga belajar dengan tekun, hampir tidak pernah meninggalkan puncak sehingga dia tidak pernah tahu atau mendengarkan keadaan di dunia luar, Oduo. Sementara itu, di luar tempat pertapaan itu, terjadi banyak hal yang hebat. Melihat gerakan pasukan Chin, Qin, yang selalu melanggar perbatasan, kaum pendekar di dunia Kang Ou merasa penasaran sekali. Mereka tidak setuju dengan sikap Kaisar Kau Chung yang lemah dan yang lebih hasuka mengalah terhadap kerajaan Qin, tanpa malu-malu mengajak bangsa Yeu Chen itu berdamai dan bahkan membayar upeti. Di Provinsi Hopei dan Shansi, di mana-mana para pendekar patriot membentuk pasukan-pasukan rakyat sendiri untuk melawan pasukan Qin yang selalu melanggar perbatasan dan melakukan perampokan dan pembunuhan pada penduduk dusun di sekitar perbasatan. Laskar-laskar rakyat ini membuat sarang mereka di bukit-bukit dan hutan-hutan di sepanjang sungai yang C. Pernah sebuah laskar rakyat yang menamakan dirinya Laskar Pipa Merah menyerbu sebuah perkemahan pasukan Qin, Qin, dan membasmi seluruh penghuninya. Semangat mereka berkobar-kobar, sungguh berbeda dengan sikap Kaisar Song Kau Chung yang dianggap merendahkan martabat kerajaan. Yang bertugas mempertahankan kota Raja Kaifeng yang telah jatuh ke tangan musuh adalah Panglima Cheung Che. Kini dialah yang memimpin pasukan Kerajaan Song yang bertugas di garis depan. Pada suatu ketika, Panglima Cheung menyeberangi sungai yang C dan mengadakan perundingan dengan para patriot yang berjuang di seberang utara untuk merebut kembali daerah yang telah dikuasai musuh. Dia memerintahkan 7.000 orang pasukan, dipimpin oleh pendekar Wong Yen, menerjang kepungan puluhan ribu orang pasukan. Kin dan berhasil mencapai dan menguasai pegunungan Taihaung San. Mereka menghimpun lebih dari 100.000 orang di pegunungan Taihaung San ini dan berulang kali mengalahkan pasukan Kin dan memperkuat pasukan sendiri. Berulang kali Panglima Cheung mengusulkan untuk menyerbu terus ke utara, namun Kaisar selalu menolak. Bahkan sebaliknya, Kaisar yang dikuasai oleh Perdana Menteri Jin Kui, merasa khawatir kalau-kalau Chung Che yang bekerja sama dengan para pendekar patriot akan terlalu besar kekuasaannya dan mengancam kedudukan Kaisar sendiri. Maka, selain menolak usul Panglima Chung Che, Kaisar pun memerintahkan orang-orangnya untuk mengawasi gerak-gerik Panglima itu dengan penuh kecurigaan. Melihat keadaan itu, Panglima Chung Che menjadi penasaran, marah dan kecewa bukan main. Sakit sekali hatinya. Dia yang setia dan membela negara untuk mengusir penjajah, untuk merebut kembali kerajaan Song di utara yang dikuasai musuh, selain dilarang menyerang ke utara, juga malah diawasi dan dicurigai. Sakit hati ini membuat Panglima yang sudah berusia 70 tahun itu jatuh sakit berat. Namun, semangatnya tidak pernah pudar. Menjelang kematiannya dia mengundang para pendekar patriot dan membujuk mereka agar melanjutkan perjuangan membasmi musuh dia meninggal dunia dengan hati mengandung penasaran sehingga matanya pun tidak dapat terpejam. Pada waktu itu terdapat seorang Panglima lain yang gagah perkasa dan setia kepada negara, yaitu Gakawi. Bersama seluruh putra-puterinya, Panglima ini merupakan pejuang yang gigih dan sudah berulang kali. Memukul mundur pasukan kin. Panglima Gakawi berasal dari kota Teng Jien di Provinsi Honan, dari keluarga petani biasa. Akan tetapi ibunya adalah seorang wanita yang bijaksana dan berjiwa patriot sejati. Pernah ibu Gakawi menuliskan kata-kata di punggung Gakawi yang memerintahkan putranya itu untuk berbakti kepada negara dan setia kepada kaisar sampai mati. Panglima Gakawi amat mencintai tanah airnya dan setelah bangsa Yai Uchen menguasai kerajaan Sang Utara, dia amat membenci musuh ini. Dia menghimpun pasukan yang sebagian besar terdiri dari pemuda-pemuda petani yang amat patuh kepadanya. Dalam keadaan bagaimanapun, baik selagi kelaparan maupun kedinginan, tak seorang pun tentara berani mengganggu rakyat. Karena itu rakyat amat menyayang dan menghormati pasukan yang dipimpin Panglima Gakawi dan di mana-mana pasukan ini diterima dengan senang dan bangga oleh rakyat jelata. Setelah beberapa kali memukul mundur pasukan Kin, Gakawi membawa pasukannya maju terus ke utara dan bergabung dengan laskar rakyat di Taihaung San dan dengan para pasukan di Hopei. Dalam tahun 1140, Panglima Besar Kerajaan Kin yang bernama Wucu memimpin pasukannya ke selatan. Akan tetapi di Suncang, Provinsi An-Hwei, pasukannya dihancurkan oleh pasukan Song yang dipimpin oleh General Luichi. Juga General Wulin menghantam pasukan Kin di Tufeng, Provinsi Sensi. Adapun Panglima Gakawi sendiri menyerang dari siang yang Provinsi Hopeh. Panglima Gakawi mengirim para patriot menyeberangi Sungai Kuning. Mereka berhasil memorak porandakan pertahanan musuh. Gakawi mengejar sampai ke Yanceng, Provinsi Honan. Seluruh kekuatan para pejuang di utara bergabung dengan Gakawi. Rakyat mendukung, menyumbangkan ransum dan pasukannya menjadi senakin besar karena banyak sukarelawan memasuki pasukan itu dan berjuang dengan semangat yang tinggi. Pada saat yang amat menguntungkan bagi perjuangan itu, setelah Panglima Gakawi berhasil, tiba-tiba saja Kaisar Song Kau Chung memerintahkan pasukan Gakawi untuk mundur. Kaisar Song Kau Chung amat dipengaruhi oleh Jin Kui itu bukan saja takut kalau perhubungannya dengan Kin memburuk. Juga Perdana Menteri Jin Kui memperingatkan Kaisar bahwa kekuasaan Gakawi semakin besar dengan dukungan rakyat jelata. Semua ini dapat mendorong Gakawi untuk memberontak dan membahayakan kedudukan Kaisar. Kaisar sama sekali tidak tahu bahwa nasihat Jin Kui untuk berdamai dengan pihak Kin itu sebetulnya didasari oleh persekutuan yang dijalin Perdana Henteri Jin Kui dengan pihak musuh. Jin Kui bersekongkol bahkan diperalat oleh kerajaan Chin, Kin, sehingga apapun yang diperintahkan pihak Kin, selalu ditaati oleh Jin Kui. Dalam tahun 1411, Panglima Kin Wuchu menulis sepucuk surat rahasia kepada sekutunya, yaitu Jin Kui dan berkata, Engkau menghendaki perdamaian, akan tetapi Gakawi menyerang Hupai. Kalau engkau tidak segera membunuh Gakawi, perdamaian tidak akan pernah ada. Demikianlah, Jin Kui membujuk Kaisar yang segera menulis surat perintah kepada Gakawi untuk menarik mundur pasukannya sampai di perbatasan, dan memerintahkan Gakawi untuk pulang ke kota raja. Surat panggilan untuk Gakawi ini ditandatangi oleh Kaisar sendiri. Pada waktu itu, semua orang sudah tahu bahwa Kaisar dipermainkan dan dipengaruhi oleh Jin Kui dan banyak Panglima, bahkan putra-putri Gakawi sendiri menasihatkan agar Gakawi tidak memenuhi panggilan itu karena dikhawatirkan merupakan perangkap yang diatur oleh Perdana Menteri Jin Kui. Namun, Panglima Gakawi adalah seorang yang amat setia kepada kerajaan, kepada negara karenanya juga setia dan patuh kepada Kaisar. Dia mengabaikan semua nasihat itu dan berkeras untuk memenuhi panggilan Kaisar. Tidak percuma mendiang ibunya dahulu menuliskan kata-kata di punggungnya agar dia setia sampai mati kepada Kaisar. Dengan gagahnya Gakawi melakukan perjalanan pulang ke kota Raja. Dan benar saja seperti yang dikhawatirkan semua sahabat dan putra-putri Gakawi, setibanya di kota Raja Gakawi lalu ditangkap didipenjarakan dengan tuduhan melanggar perintah dan telah lancang menyerang ke utara mengabaikan larangan Kaisar. Semua ini tentu saja telah diatur oleh Perdana Menteri Jin Kui. Melihat ini para putra dan sahabat Panglima Gakawi berusaha untuk membebaskan Gakawi. Mereka mengamuk menyerbu penjara, bahkan sudah berhasil mendobrak runtuh pintu kamar tahanan Panglima Gakawi, mengajaknya ninggat dari situ. Akan tetapi bagaimana sikap Gakawi? Dia marah sekali kepada para pengikut dan para putranya, aku bersumpah untuk setia kepada kerajaan, setia sampai mati dan kalian malah memberontak dan mencoba untuk membebaskan aku. Aku tidak akan melarikan diri demikian katanya. Para perwira bawahannya, para sahabat dan putranya membujuk berulang-ulang. Ayah, kata, putranya yang bernama Gakliu. Kalau ayah tidak mau pergi, itu berarti ayah mencari kematian sendiri. Jin Kui tentu tidak akan puas sebelum melihat ayah tewas anak tidak berdakti. Engkau berani menganjurkan ayahmu menjadi pemberontak? Bukan Jin Kui yang dapat mengusahayaku, akan tetapi yang mulia Sri Baginda Kaisar yang memerintahkan semua ini. Bagaimana aku dapat membangkang terhadap perintah Kaisar? Ketahuilah, kalian semua. Aku bersedia mati untuk kerajaan dan kalau Kaisar menghendaki aku mati, maka matilah aku. Nah, kalian pergilah sebelum aku membantu kerajaan untuk menangkap kalian semua. Dengan hati yang hancur semua pendekar itu meninggalkan penjara yang sudah mereka serbu. Mereka harus mengambil jalan darah untuk dapat keluar dari tempat itu dengan selamat, karena pasukan telah mengepung mereka. Ada berapa orang pendekar yang roboh dan pewas. Akan tetapi Gak Kui berhasil meloloskan diri dengan hati sedih sekali melihat ayahnya tidak mau ditolong. Dan dengan tipu musliatnya yang licik, Jin Kui berhasil membuat surat perintah palsu dari Kaisar yang menjatuhkan hukuman mati kepada Gak Kui. Dalam perintah palsu Kaisar mengirim mangkok arak beracun untuk Gak Kui tanpa ragu sedikit pun Gak Kui menerima sambil berlutut dan minum arak beracun itu sampai habis sambil berdiri tegak dan dia pun mati dalam keadaan masih berdiri. Setelah Gak Kui tewas, maka perlawanan kerajaan Sang dengan pasukannya terhenti. Kaisar mengadakan perdamaian yang amat menghina dan merendahkan martabat Sang dengan kerajaan Kin. Tapal batas yang baru dibuat dan daerah luas antara sebelah utara sungai. Kui dan Tasankuan disensi jatuh ke tangan kerajaan Kin. Selain ini, juga kerajaan Sang harus membayar upeti 250 ribu tel perak dan 250 ribu gulung sutra halus setiap tahun. Biarpun kerajaan Sang sudah berdamai dan mengalah, akan tetapi para pendekar patriot masih terus melakukan perlawanan. Untuk ini kerajaan Kin membentuk pasukan-pasukan khusus untuk membasminya. Keadaan di sepanjang perbatasan menjadi ajang pertempuran Grilia 020 demikianlah keadaan kerajaan Sang yang sama sekali tidak diketahui oleh Tiong Li yang sedang tekun belajar ilmu dari kedua orang gulunya. Kerajaan Kin juga mendesak kerajaan Sang melalui sekutunya, yaitu Perdana Henteri Jin Kui untuk membasmi para pendekar patriot yang membentuk laskar-laskar rakyat mengganggu kerajaan Kin di sepanjang perbatasan. Kaisar Song Kau Chung memberi kekuasaan kepada Menteri Jin Kui untuk memimpin pembasmian para pemberontak itu. Dalam keadaan seperti itu, rakyat selalu gelisah. Di satu pihak mil itu diam-diam membantu para pejuang dan di lain pihak mereka takut akan gerakan pembersihan pasukan pemerintah, juga kadang-kadang ada pasukan Kin yang melakukan pengejaran jauh ke dalam kerajaan Sang Selatan melanggar perbatasan. Rakyat dicekam ketakutan dengan adanya perang gerilya yang dapat saja sewaktu-waktu terjadi di mana. Bahkan di kota raja sendiri rakyat merasa gelisah karena. Perdana Menteri Jin Kui tidak segan-segan dan melakukan pembersihan di kota raja menangkapi orang-orang yang dicurigai. Dalam keadaan seperti itu, maka fitnah meraja lelah. Setiap orang dapat saja lakukan fitnah terhadap orang lain yang menjadi musuhnya, atau yang dibencinya. Sekali saja melapor bahwa seseorang dicurigai menjadi mata-mata pejuang, maka orang itu akan ditangkap dan disiksa untuk mengaku, kadang disiksa sampai mati. Maka terjadilah kepanikan di antara rakyat dan kesempatan ini banyak dipergunakan oleh para perura untuk menggertak rakyat untuk memancing keluarnya uang sogokan yang besar. Mereka mendatangi seorang yang beruang, mengancam dan baru pergi setelah menerima sogokan, padahal hartawan itu sama sekali tidak terlibat perjuangan. Terlibat atau tidak, kalau sudah ditangkap kecil harapannya akan dapat pulang dalam keadaan hidup atau tidak cacat. Malam yang gelap dan sunyal. Hawa udara dingin sekali dan sore-sore rakyat di kota raja sudah tidak nampak di luar. Cuaca seperti itu lebih baik dihindari dengan masuk ke dalam rumah mendekati perapian. Apalagi kalau berkeliaran di luar dan bertemu peronda pasukan keamanan, dapat saja terjadi hal yang bukan-bukan, dan merugikan mereka lahir batin. Tiba-tiba di tengah malam yang sunyi dan gelap itu nampak sesosok bayangan berkelebat. Cepat sekali gerakan bayangan itu dan dia sudah melompati paner tembok yang mengelilingi rumah gedung besar milik Perdana Menteri Jin Kuo Wee. Akan tetapi baru saja dia memasuki pekarangan, mendadak lima orang pasukan pengawal sudah mengetungnya dan mereka menyalakan obor. Berhenti. Siapa engkau berani memasuki pekarangan ini tanpa izin bentak seorang pengawal? Hem, aku yang masuk. Cepat bawa aku menghadap Perdana Menteri kata orang yang bertubuh tinggi besar itu. Para para jurid pengawal itu mendekatkan obor untuk melihat siapa orang yang datang itu. Obor menerangi wajah yang menyeramkan dan berkulit hitam. Dan mereka semua mengenalnya dengan baik karena orang ini seringkali datang berkunjung dan menjadi kenalan baik Perdana Menteri. Ah, kiranya hak si cu yang datang. Kenapa mengejutkan orang dengan melompati panar tembok dan tidak langsung saja ke gardu penjagaan di luar gerbang lebih baik begini jadi tidak akan ada yang melihat ku jawab orang itu. Dia itu bernama Hak Bucu dan bagi yang pernah bertemu dengannya segera akan mengenalnya sebagai orang yang mengaku berjuluk si Golok Naga. Hak Bucu ini sebenarnya adalah seorang jagoan dari Kerajaan Kin dan dialah yang diutus oleh Kerajaan Kin untuk menjadi penghubung dengan Perdana Menteri Jin Kui. Dia dan Perdana Menteri Jin Kui yang mengatur pencurian mestika Golok Naga itu, dengak maksud agar dunia Kang Ong saling menuduh sendiri dan karena keadaan para pendekar patriot menjadi lemah. Hak Bucu inilah yang melakukan pencurian itu, dan dia pula yang membunuhi para tokoh pempat partai besar. Golok itu oleh Hak Bucu diserahkan kepada atasannya, yaitu Panglima Wutsu dari Kerajaan Kin. Dan dia sendiri membawa Golok Tiruan, Golok yang sama besar dengan mestika Golok Naga untuk mengelabui mereka yang hendak mencari dan merampas kembali mestika Golok Naga. Hak Bucu ini adalah seorang yang lihai bukan main, mengerti banyak macam ilmu silat dan dia menjadi tangan kanan Panglima Wutsu. Para pengawal segera mengantarkan Hak Bucu masuk dan mereka melapor kepada Perdana Menteri Jin Kui yang belum tidur, masih bersenang-senang di dalam taman dihibur para selir dan dayangnya dengan tari-tarian. Mendengar laporan pengawal bahwa Hak Bucu datang mohon menghadap Perdana Menteri Jin Kui segera memerintahkan semua selir dan dayang untuk mundur, kemudian dia menyuruh pengawal minta kepada tamu itu untuk masuk saja ke taman, di mana terdapat sebuah bangunan mungil terbuka yang tadi dipergunakan untuk menonton tari-tarian. Setelah bertemu, Hak Bucu memberi hormat kepada Perdana Menteri Jin Kui yang langsung menegur. Ah, Hak Si Chu, angin apakah yang membawamu malam-malam begini datang berkunjung? Mari, duduklah di sini, Hak Si Chu, Hak Bucu, si raksasa hitam itu, setelah memberi hormat lalu duduk di depan Jin Kui, terhalang meja yang penuh dengan makanan dan minuman. Jin Kui menuangkan arak dalam cawan kosong lalu memberikannya kepada tamunya. Terima kasih, Tai Jin. Saya datang diutus oleh Wu Chiang Kun untuk menemui Tai Jin. Pertama-tama Wu Chiang Kun menyampaikan hormatnya dan kedua kali dia menyuruh saya untuk membicarakan urusan penting dengan Tai Jin, Hak Bucu lalu minum araknya. Hem, urusan penting apakah, Si Chu? Coba cepat ceritakan kepadaku, begini, Tai Jin. Akhir-akhir ini Wu Chiang Kun dibikin pusing dengan munculnya sepasukan pejuang yang sungguh mengganggu kami dengan sepak terjang mereka di perbatasan. Pasukan ini sungguh tangguh dan dipimpin oleh seorang laki-laki perkasa yang kabarnya adalah putera mendiang Panglima Gak Hui yang bernama Gak Liu. Hem, Gak Liu itu memang putera mendiang Gak Hui yang paling berani dan berkepandaian tinggi. Dahulu pun ketika ayahnya di penjara, dia bersama teman-temannya sudah berani penyerbu penjara dan hampir saja dapat membebaskan ayahnya. Hanya Panglima Gak Hui yang tidak mau dibebaskan. Jadi sekarang dia memimpin pemberontak untuk mengacau di perbatasan. Sungguh kurang ajar. Perdana Menteri itu berkata, Pada saat itu, muncul seorang pemuda berusia kurang lebih 25 tahun, berwajah tampan dan berpakaian mewah. Dia ini adalah Jin Kiat, putera Perdana Menteri. Jin Kui, seorang pemuda yang sombong, akan tetapi telah mempelajari ilmu silat yang cukup tinggi di samping ilmu sastra. Aha, kiranya paman hak yang datang serunya sambil memberi hormat dan dibalas oleh raksasa hitam itu. Pantas di sini sepi-sepi saja tidak terdengar suara musik, kiranya ayah sedang menjamu seorang tamu terhormat, Jin Kiat. Duduklah, kami sedang membicarakan urusan penting sekali. Hak secu ini disuruh oleh Wu Chiang Kun menyampaikan berita penting tentang para pemerontak. Ada apa lagi kah? Ayah ada sepasukan pejuang yang amat mengganggu di perbatasan, dan pasukan itu dipimpin oleh Gak Kui, puteri mendiang panglima Gak Kui. Hem, dia itukah? Yang dahulu menyerbu penjara Jin Kiat lalu ikut duduk menghadapi meja mendengarkan percakapan itu. Lalu apa yang dikehendaki oleh Wu Chiang Kun tanya Jin Kui? Wu Chiang Kun minta bantuan Tai Jin untuk dapat menangkap Gak Liu dan menghukumnya, Tai Jin, kata si raksasa hitam. Hem, kalau begitu aku akan melapor kepada Kaisar, akan kukatakan bahwa Gak Liu memerontak dan memimpin pasukan pemerontak. Setelah itu, maka dia akan menjadi buronan, dan kita tangkapi seluruh keluarganya, baik keluarga dekat maupun jauh, maka pembersihan itu tentu akan memancing munculnya Gak Liu, aku akan memimpin pembersihan itu, Ayah. Keluarga gak semua sudah menyingkir entah kemana sejak matinya Gak Hui, dan kurasa di kota Raja sudah tidak terdapat seorang pun yang si gak bahkan orang-orang Gak sudah ketakutan sendiri dan minggat. Akan tetapi, kalau diusut, tentu masih ada keluarga jauh dari pihak ibunya yang bukan si gak aku akan menyelidiki, Ayah, bagus, kalau engka sendiri yang memimpin pembersihan, tentu akan berhasil. Akan tetapi aku akan minta bantuanmu, Hak Si Chu, untuk membantu Jin Kiat karena siapa tahu, di antara keluarga Mendiang Gak Hui itu akan terdapat orang-orang pandai yang tentu akan menyusahkan puteraku, tentu saja saya selalu siap untuk membantu, Tai Jin, bagus, kalau begitu tinggallah di sini sampai aku melapor kepada Kaisar. Karena setelah melapor tentu aku dapat minta surat kuasa untuk melakukan penangkapan kepada seluruh keluarga Gak Hui yang berada di sini. Setelah ada yang tertangkap, kita dapat memaksa keterangan darinya di mana kita dapat menemukan Gak Hui si pemberontak itu, demikianlah, dengan gembira mereka lalu melanjutkan makan minum sampai jauh malam dan Hak Bucu tinggal di rumah besar itu sebagai seorang tamu yang dihormati. Jin Kiat tidak menyianyikan kesempatan ini untuk minta petunjuk tentang ilmu silat kepada tamunya, dan sambil menanti ayahnya membuat laporan, dia pun mempelajari beberapa jurus ilmu silat dari si raksasa hitam yang lihai. Pada keesokan harinya, dalam persidangan, Perdana Menteri Jin Kui melaporkan kepada Kaisar. Yang mulia, hamba mendengar berita yang tidak enak sekali bahwa terdapat pasukan pemberontak yang membuat kacau di perbatasan, memancing-mancing pertempuran dengan pasukan Kin. Perbuatannya ini berbahaya sekali karena setiap saat mereka dapat membalik dan berbalik menyerang pasukan kita sendiri. Dan yang memimpih pasukan itu adalah putra si pemberontak Gak Hui yang bernama Gak Liu, tentu saja Kaisar marah sekali mendengar laporan ini. Apa putra pemberontak itu berani membuat kacau tangkap dia bentaknya? Hamba akan melaksanakan perintah itu, Yang Mulia. Mohon Yang Mulia mengeluarkan surat perintah penangkapan bukan hanya untuk Gak Liu, melainkan untuk seluruh keluarga pemberontak itu agar hamba dapat membasminya sampai bersih Kaisar lalu membuat surat perintah itu dan dengan bekal surat perintah ini, dengan girang Jin Kui lalu pulang ke rumah gedungnya. Nah, dengan bekal surat perintah, engkau dapat melakukan penangkapan kepada siapapun tanpa khawatir lagi, Jin Kiat, kata ayah ini dengan bangga. Sementara itu, Jin Kiat tidak tinggal diam dan dia sudah mengutus orangnya menyelidiki siapa yang masih terhitung sanak keluarga Gak. Dia mendengar bahwa ada seorang hartawan di kota raja bernama An Kiong. An Kiong ini kabarnya masih sanak keluarga Gak, dan masih terhitung paman dari Gak Liu dari pihak ibunya, dan masih saudara misan ibunya. Haha, aku tahu siapa yang harus kutangkap terlebihah dahulu, ayah. Dia bernama An Kiong dan menjadi seorang hartawan yang terkenal di kota raja. Mari, paman hak, kita siapkan pasukan untuk mulai melakukan penangkapan, pemuda itu sambil membawa surat perintah lalu mengajak tamunya untuk mempersiapkan selosin prajurit pilihan yang diambil dari pasukan keamanan. Dengan adanya hak bucu di sampingnya, selosin orang prajurit pun sudah lebih dari cukup. Prajurit itu hanya untuk menambah keangkeran saja, karena kalau hak bucu membantunya, tanpa prajurit pun dia berani melakukan penangkapan terhadap siapapun juga. Setelah pasukan itu siap, berangkatlah Jin Kiat dalam pakaian panglima yang mewah, disertai hak bucu, dengan gagahnya keluar dari gedung ayahnya menuju ke rumah Seng Korban 020 sejak pagi sekali, banyak orang berdiri antri di depan rumah An Wangwi, hartawan An. Hampir setiap hari hartawan An ini membagi-bagi beras dan kadang juga uang kepada fakir miskin. Pada waktu itu, akibat terjadinya perang, banyak terdapat orang-orang miskin yang hidupnya terlantar. Karena itulah, setiap kali hartawan An membagi-bagi beras atau gandum, banyak yang antri minta bagian. Baik yang berpakaian seperti pengemis atau penduduk biasa, banyak yang antri. Hartawan An Kiong memang terkenal sekali di Kota Raja sebagai seorang yang dermawan. Tangannya terlepas dan terbuka menolong siapa saja yang membutuhkan bantuan. Pada pagi hari itu, selagi orang ramai antri dan menerima pembagian beras, lima kati setiap orang, tiba-tiba terjadi keributan. Seorang pengantri yang bertubuh tinggi besar, mendesak ke depan minta didahulukan. Padahal, dia datang belakangan. Orang itu masih muda, berusia kurang lebih 30 tahun dan sikapnya kasar sekali. Dia mendorong begitu saja orang-orang yang antri di depan, tidak peduli yang didorongnya itu wanita, kakek-kakek atau kanak-kanak dan dia menuntut kepada petugas yang membagi beras untuk mengisi kantungnya dengan beras. Si petugas melihat orang itu dan mengenalnya sebagai orang yang pagi tadi sudah mendapatkan jatahnya, Eh ha, bukankah engkau tadi sudah mendapatkan lima kati itu kan tadi? Akan tetapi aku sudah hantri lagi dan setiap pengantri harus mendapatkan lima kati, katanya kukuh. Hem aturan siapa itu aturanku kata laki-laki itu sambil melotot marah. Cepat berikan bagianku, ataukah aku harus ambil sendiri hei-hi, engkau ini minta atau merampok bentak petugas yang membagi beras. Kalau merampok, engkau mau apa balas si laki-laki tinggi besar itu terjadilah perkelahian, akan tetapi lima petugas itu bukan lawan si laki-laki tinggi besar yang memukul dan menendang mereka sampai jatuh bangun. Mendadak di tempat itu muncul seorang wanita cantik bersama seorang gadis manis lain yang lebih muda. Gadi itu berusia kurang lebih sembilan belas tahun, wajahnya manis sekali dan dia memandang kepada laki-laki itu dengan alis berkerut. Gadis ini bukan lain adalah siang HWI, murid bantok Sian Li yang juga hadir di situ. Guru dan murid ini berada di kota Raja, baru tadi mereka datang dan mereka tertaril sekali melihat kerumunan banyak orang itu maka mereka mendekat dan melihat bahwa kerumunan orang itu adalah orang-orang yang menerima bagian beras dari seorang hartawan yang dermawan. Mereka merasa kagum sekali kepada hartawan itu. Pada masa itu, jaranglah terdapat hartawan yang demikian dermawan, yang membagi-bagi beras kepada fakir miskin dan siapa saja yang membutuhkannya. An Kiong yang diberitahu cepat keluar. Dia dengan wajah ramah lalu memberi hormat kepada laki-laki tinggi besar yang baru saja menghajar orang-orangnya itu. Sobat, harap jangan marah. Kalau engkau menghendaki beras, marilah kuambilkan, bagus, begitu baru baik. Nah, isilah kantung ini sampai penuh katanya. An Kiong mengerutkan alisnya. Sobat, biasanya untuk setiap orang diberi lima hati. Yang minta banyak, kami khawatir kalau sampai persediannya kurang, tidak peduli. Orang-orangmu bersikap kasar kepada aku. Harus dipenuhi kantung ini atau aku akan mengambil sendiri perampok busuk.